Intro Sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi dan lingkungan birokrasi melayani warga dengan baik Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pencanangan pembangunan zona integritas Satuan Polisi Pamong Praja di genung Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur Pencanangan memiliki tujuan adanya wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani sebagai wujud good governance Alhamdulillah hari ini pencanangan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani oleh Satpol PP Kota Jakarta Timur Kami artisiasi sekali dalam pergiatan ini sangat baik bagaimana upaya kita menciptakan integritas terhadap pelaksanaan tugas khususnya hari ini Satpol PP Jakarta Timur dan juga ini menjadi motivasi kita di dalam membentuk budaya kerja di apa namanya lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur dan juga lingkungan Satpol PP ini hari ini juga tadi hadir Pak Kasatpol PP Proksidik Jakarta yang juga memberikan arahan berkaitan dengan wilayah bebas korupsi harapan saya tidak hanya Satpol PP tapi seluruh AS dan pemerintah Kota Jakarta Timur dapat menciptakan wilayah bebas korupsi ya wilayah birokrasi bersih dan melayani ya bagaimana tujuan kita bahwa kita melayani publik pelayanan publik yang ini harus diterapkan dan juga akutabel juga bertanggung jawab terhadap proses-proses daripada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ya sehingga ini menjadi momentum atau menjadi dasar dalam melaksanakan tugas yang optimal penerja, penerja yang optimal kegiatan hari ini adalah pencanangan pembangunan zona integritas sesuai dengan keputusan Gubernur nomor 246 tentang penetapan UKPD menjadi pembangunan zona integritas salah satunya Satpol PP Jakarta Timur masuk ke dalam pembangunan zona integritas kita lakukan pencanangan sebagai langkah awal sesuai dengan yang kita mempedomani Permen Pan-RB nomor 90 tahun 2021 tentang pedoman pembangunan zona integritas dan juga wilayah bebas korupsi yang pada akhirnya nanti menjadi wilayah birokrasi bersih melayani ya kita sengaja kumpulkan 65 kasat kelurahan kemudian 10 para manpol kemudian para pejabat SL4 di Satpol PP untuk kita mencanangan bersama membangun komitmen bersama untuk bersiap diri menuju kepada pembangunan zona integritas tadi tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan terima kasih telah menonton!